Bapak Narasumber, saya sampaikan terlebih dahulu ya, jadi Pol Bangtan Manopwari ini merupakan salah satu dari enam Pol Bangtan yang ada di Indonesia ya. Tadi sempat terlintas disampaikan, kita Kementerian Pertanian punya enam Pol Bangtan, satu di Medan, kemudian yang kedua di Bogor, yang ketiga di Yogyakarta Magelang, yang keempat di Malang, yang kelima di Goa Selawesi Selatan, dan yang keenam ini di Manopwari ya. Nah, Pol Bangtan Manopwari ini berdiri tahun 2018, tetapi sebelumnya sudah ada perguruan tinggi, kita istilahnya pembaharuan gitu, dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, ya dulunya Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Kemudian tahun 2018 berubah bentuk, bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Manopwari. Sebelumnya juga gitu ya, sebelum 2002 gitu ya, dari STPP itu 2002, itu disini sudah ada yang namanya Sekolah Pertanian Menengah Atas gitu ya, SPMA. Sampai 2022 ya, kemudian kita langsung naik, statusnya menjadi Sekolah Tinggi pada tahun 2002 itu. Pada awalnya kita itu mendidik para penyuluh Pak, awalnya waktu Sekolah Tinggi itu Pak ya, penyuluh jadi angkatan pertama kedua mungkin sekitar 90% itu penyuluh Pak, yang masih berstatus pendidikannya SLPA. Kemudian kita naikkan menjadi D4 karena peraturan Menteri Pendaya Gua dan Anapalatur Negara penyuluh itu minimal harus D3. Jadi kita naikkan menjadi D4 gitu ya, satu tingkat lebih tinggi. Harusnya D3 tapi kemudian D4. Nah, seiring berjalanannya waktu, karena kita punya kebutuhan, punya kepentingan ya, Kementerian Pertanian punya kepentingan, untuk menciptakan petani-petani milenial gitu ya, petani-petani baru, untuk menggantikan petani yang sudah menua Pak, ya kita lihat di data BPS itu kan memang petani itu sudah berumur tua lah, mungkin orang tua-orang tua kita juga ya Pak ya, dan jarang anak-anak muda yang masuk ke dunia pertanian. Nah, oleh karena itu, maka Kementerian Pertanian berkepentingan untuk mendidik generasi muda untuk berwirausaha pada bidang pertanian. Selain tentunya juga sebagai calon-calon penyuluh gitu ya, jadi kita punya dua profil lulusan. Satu, menyiapkan adik-adik ini sebagai tenaga penyuluh, yang kedua, untuk menciptakan wirausahawan di bidang pertanian. Atau istilahnya petani-petani baru lah, petani-petani milenial gitu. Nah, kita punya tiga program studi, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, kemudian yang kedua, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, dan yang ketiga, program studi teknologi produksi tanaman perkebunan. Yang hadir di tengah-tengah kita ini, ini tingkat dua, tingkat dua penyuluhan pertanian berkelanjutan ya, tingkat dua, dan tingkat empat penyuluhan peternakan kesejahteraan hewan. Sebagian kelas ada praktek diandai, Pak. Jadi, seperti yang Bapak bilang, kita memang punya lahan diandai, dan bahkan diandai yang lebih luas lahannya. Setiap prodi sudah punya jadwalnya untuk keandai gitu, Pak. Jadi, yang di kelas ini mungkin separuhnya gitu. Dan sebagian ini hadir di sini, ada juga barangkali dari kelas lain yang hadir di sini, selain dua kelas tadi ya. Kemudian sebagiannya mengikuti secara online. Kemudian untuk adik-adik semuanya, pagi ini kita akan mengikuti kegiatan kuliah umum. Materinya itu bijak bermedia sosial di era digital. Ya, saya tahu lah, adik-adik pasti kalau Facebook mah sudah pada punya gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola media sosial itu dengan bijak. Jangan sampai ada hal-hal yang melanggar batas-batas kewajaran, melanggar aturan-aturan hukum yang nantinya berdampak tidak baik buat kita. Nah, oleh karena itu kita menghadirkan beliau di sini ya, dalam rangka memberi pencerahan untuk kita semuanya. Ya, bukan hanya adik-adik semua, saya juga barangkali perlu ini mendapatkan pencerahan gitu ya. Supaya kita semakin bijak dalam memanfaatkan media sosial ini gitu ya. Baik, adik-adik semuanya, barangkali supaya kita lebih efektif dalam memanfaatkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan beliau, Bapak Narasumber, untuk menyampaikan materi ya. Dan silahkan Pak, barangkali mungkin waktunya cukup berapa Pak, kira-kira, untuk pemapanan materi? Oke, barangkali nanti selanjutnya kita buka diskusi gitu ya, supaya lebih mendalami termasuk apa yang mungkin adik-adik pernah alami gitu ya. Gitu ya, terkait dengan media sosial ini. Baik, kepada Pak Ibda Ihot, Tampu Bolon, SINH, disilakan. Terima kasih Pak. Pol Bangtan ya, Pol Bangtan Manokwari yang hadir, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di online ya, yang melalui online. Berapa orang Pak yang hidup online? Banyak ya? Lebih yang online? Berarti lebih banyak yang online ya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan buat kami Pak. Sebelumnya, saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami. Dalam hal ini Pak Kapolda Papua Barat dan Direktur Reskrimsus, sedang ada tugas sehingga diminta untuk kami mewakili, memberikan materi sesuai dengan permintaan dari pihak Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Jadi sekilas tadi Pak Um sudah sampaikan, mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semua yang menjengar nama mungkin sudah tahu orang mana ini. Mungkin sudah jelas. Ihot, RP, Tampu Bolon. Ada yang bisa tebak nggak? Orang mana ini? Hah? Oh, orang Batak ya? Ibu orang Batak? Hah? Oh, berarti bukan orang ini. Iya, berarti bukan orang asing lagi, Bapak Ibu. Sudah keluarga orang Batak. Iya, jadi saya tambahin sedikit bahwa saya bertugas di Polda, Papua Barat, di Direkturat Reserse Kriminal Khusus. Jadi di Direkturat Reserse Kriminal Khusus itu kita ada lima subdit namanya. Subdit satu itu di bidang indaksi, industri, perdagangan, dan produksi. Di subdit dua ada di bidang perbankan. Subdit tiga ada di bidang tindak-tindak korupsi. Subdit empat di tindak pidana tertentu, dan subdit lima di bidang cyber. Kalau lihat subditnya, sebenarnya saya bukan di subdit itu. Saya di subdit tiga nih, di Direkturat Khusus. Tapi karena kami keterbatasan personil, jadi semua personil yang di Direkturat itu mau di subdit satu, dua, tiga, empat, lima harus bisa semua. Jadi ya adik-adik juga nanti begitu. Jangan terpaku di jurusannya aja. Kalau bisa menguasai jurusannya, bagus. Karena saat-saat tertentu, bisa jadi kita juga mengisi kekosongan yang tidak ada orangnya, mau nggak mau. Apabila ada perintah pimpinan, harus bisa. Yaitu sedikit, saya bertugas di Polda Papua Barat kurang lebih sudah tiga tahun. Saya lama di Sorong Kota. Ada anak-anak Sorong di sini? Tidak ada? Ada anak Sorong? Ansor, ansor. Anak Sorong? Jangan malu-malu jadi anak Sorong. Harus bangga jadi anak Sorong lah. Iya. Jadi saya dari 2006 sampai awal 2018 bertugas di Sorong. Oktober 2018 sampai saat ini saya bertugas di Polda Papua Barat. Saya sudah berkeluarga, istri satu, orang Batak juga. Kebetulan dapat jodoh di Sorong waktu tugas di Sorong. Anak tiga. Nah saat ini sedang ada di Sorong karena baru melahirkan empat bulan yang lalu. Jadi saya belum bawa ke sini. Jadi sama saya dan Pak Um untuk saat ini hujan lokal di sini nih. Ya. Itu sekilas ya. Nanti untuk lebih ini bisa saling tanya-tanya. Nanti kita nanti saya kasih nomor HP lah untuk kita bisa mungkin sharing-sharing. Ya. Sesuai dengan agenda kita hari ini terkait dengan media sosial. Ya. Ini memang seperti tadi Pak Um sampaikan, ini bukan barang baru dan bukan barang yang asing. Saya mungkin bisa menjamin 100% di ruangan ini tidak ada yang tidak punya HP. yang tidak punya HP coba angkat tangan. Tidak ada ya. Nah berarti kan betul ya. HP yang saya bilang berarti betul. Saya bisa jamin 100% karena di era kita sekarang sudah 5.0. Ini dunia digital ini bukan hal yang ini lagi. Malah ini sudah sebagai kebutuhan pokok sekarang Pak ya. dulu kebutuhan pokok kita tahu itu cuma sandang, pangan, papan. Tapi sekarang ini HP ini sudah jadi kebutuhan pokok. Kalau kita ketinggalan HP lebih stress daripada ketinggalan dompet. Betul ya? Betul. Kalau ketinggalan dompet tapi HP masih ada masih bisa bayar pakai SNS Banking kok ya. Tapi kalau sudah kehilangan HP atau ketinggalan HP sudah sudah mulai tidak tenang gitu. Itu hampir sebagian besar seperti itu. Mungkin ada yang tidak seperti itu ya. Ya. Nah sekarang sesuai dengan materi hari ini bijak bermedia sosial di era digital. Nah sekarang saya tanya apakah kita sudah bijak bermedia sosial? ada yang sudah merasa bijak bermedia sosial atau ada yang pernah malah tidak bijak? Nah ini apa itu yang dikategorikan bijak apa yang tidak bijak nah ini nanti kita sama-sama belajar. Nah sekarang saya tanya sudahkah kita bijak bermedia sosial? Belum ya? Berarti banyak yang sering melakukan pelanggaran ini. Ini belum ketahuan berarti ini. Tapi sudah pengakuan ini berarti sudah ada tanda-tanda ini. Berarti sering posting-posting yang aneh-ane ini. Betul ya? Mudah-mudahan jangan sampai ada mahasiswa dari Pol Bangtan ini yang sampai ke polda nanti. Mudah-mudahan. Ya? Maksudnya setelah acara ini kalau kemarin-kemarin ya kita nggak tahu karena belum tahu ini apa sih. Tapi setelah acara ini mudah-mudahan jangan ada yang sampai nanti ke polda. Kalau dia yang melapor sebagai korban ya kita nggak bisa tolak. Tapi jangan sampai dia yang dilapor sebagai pelaku. Nah ini yang bahaya ini. Karena sekarang ini kita banyak menerima laporan-laporan terkait media sosial ini. Ya? next. Paling yang datang nggak susah ya bacanya ya. Ya. Terlalu gerang ya. Ya. Kalau yang masih muda-muda mungkin matanya masih ini tapi nggak apa-apa lah nanti saya ini. Ya. Sesuai data dari Hotset di tahun 2021 ya itu memperlihatkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia itu sebanyak 170 juta atau 61,8% dari total populasi ini di Indonesia. Ya. 61,8% bayangkan berarti lebih dari setengah penduduk Indonesia ini sudah menggunakan media sosial. Salah satunya kita yang ada di ruangan ini yang tadi saya tanya. Ya. Nah. Menurut Hotset juga ya bahwa rata-rata ini rata-rata hampir rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu selama 3 jam 14 menit untuk bermedia sosial. Ini rata-rata. Ya. Jadi memang itu yang tadi saya bilang media sosial ini atau HP ini sudah jadi kayak kebutuhan pokok. Jadi kita ini tidak bisa hidup tanpa HP. Malah kalau tidur itu pasti HP di samping itu. Iya dong? Betul? Betul kah? Benar? Benar. Benar. Next. Nah. Media sosial ini banyak. Ya. Ada yang punya Youtube, ada yang punya Whatsapp, ada yang punya Instagram, ada yang punya Facebook, Twitter. Nah. Nah. Sekarang lagi ngetrend TikTok lagi kan? Ya. Jadi. jadi media sosial itu banyak. Jangan hanya tahu TikTok. Ya. Banyak ya. Nah. Yang tertinggi di Indonesia yang sering menggunakan klub media sosial di Indonesia itu yang pertama itu Youtube. Ya. Youtube. Yang kemudian Whatsapp, urutan kedua. Yang ketiga Instagram. Ya. Di bawahnya itu ada Facebook, ada Twitter, ada Facebook Messenger, Line, ada TikTok. Nah. Ini pengguna-pengguna media sosial di Indonesia. Saya yakin dan percaya pasti kalau buka HP paling yang dibuka pertama itu Youtube. Nah. Biasa laki-laki nih yang sering buka-buka Youtube ini. Saya tidak tahu buka Youtube nyari apa saya gak tahu ini. Ya. Oh gitu ya. Mudah-mudahan yang hal-hal yang positif ya. Jadi semua pasti saya saya bisa jamin yang pegang HP yang HP-nya Android atau iOS atau apapun itu pasti punya Youtube punya Whatsapp pasti punya. Ada yang gak punya gak? Punya. Semua punya ya? Kalau Instagram pasti ada yang belum punya Instagram. Hah? Semua udah punya? Semua udah punya. Wih luar biasa. Saya aja kalah. Saya gak punya saya. Facebook? Iya. Semua punya ya? Iya. Wih luar biasa. Ini berarti penggila-penggila meter semua ini di Pulau Bangka ini. Twitter? Iya. Lain? 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 Lain kurang ya? TikTok? Iya. Nanti saya mau lihat siapa yang penggamer TikTok ini. Pasti dia banyak TikTok-nya ini. Nanti nanti kita lihat siapa yang punya TikTok yang terbaik di sini. Eh? Ada tuh? Ada. Ada? Ada. Iya. Nanti saya mau lihat. Ini masuk rana mana ini? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ya. Next. Nah. Saya tanya. Yang menggunakan media-media sosial tadi itu rata-rata adek-adek alasannya apa memakai media sosial itu? Hiburan. Hiburan. Cari informasi. Terus? Apa lagi? Apa? Apa? Enggak. Ngomong aja. Enggak apa-apa. Ini kan kita santai aja. Hiburan. Udah tadi. Apa lagi? Hiburan. Cari informasi. Terus apa lagi? Cari teman. Teman apa teman? Teman. Eh? Masa bukannya apa-apa. Sekarang ini banyak orang nikah gara-gara media sosial ini. Cari teman. Akhirnya cocok. Jodoh nikah. Iya dong? Nah itu fakta yang terjadi. Kadang karena mungkin karena situasi enggak bisa ketemu. Ketemunya di media sosial. Apa lagi? Hiburan. Cari informasi. Cari teman. Apa lagi? Ya? Jualan. 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 Apa lagi? Belanja online. Ini laki-laki tadi tetang shopping ini. Ada lagi enggak selain itu? Selain hiburan. Cari informasi. Cari teman. Belanja online. Penjualan. Apa lagi? Ada? Bayang rata-rata pegang HP tadi yang menet sosial ini. Untuk apa? Atau cuma ngintip-ngintip aja? Ya. Jadi itu ya. Jadi banyak alasan kita kenapa kita menggunakan media sosial. Salah satunya tadi sudah disebutkan. Tapi yang paling banyak itu yaitu untuk mengetahui berita dan acara terkini. Itu yang banyak. Seperti saya. Saya sering buka-buka berita. Terus untuk mendapatkan hiburan yang tadi. Ada yang cuma untuk menghabiskan waktu luar. Lagi santai-santai. Atau lagi lea-lea. Buka-buka. Ya tau? Ya. Jadi ada-ada yang tau. Ada-ada yang tau penggunaan media sosial ini untuk apa aja ada-ada yang tau. Tapi harapannya nanti setelah acara hari ini ada-ada bisa lebih terbuka kenapa kita harus bijak menggunakan media sosial. Karena tidak ada larangan. Kita gak bisa melarang. Ada-ada gak boleh main medsos. Tidak boleh. Itu hak asasi tuh. Cuma ada batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang supaya kita bijak menggunakan media sosial. Karena ada aturan-aturan ya. Aturan-aturan yang harus kita taati. Baiklah dalam bermedia sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai nanti tak salah akhirnya bermasalah. Ya tau? Oke. Nah. Sekarang profil profil pengguna medsos. Medsos. Next. Ya. Ini ada antara 13-17 tahun 18-24 tahun 25-34 tahun 35-44 45-54 dan seterusnya. Ya. Yang umur disini pasti rata-rata 18-24 ini yang banyak ya. yang 18-24 tahun angkat tangan. Yang umur di rata-rata 18-24 tahun. Nah. Berarti betul ya. 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 Jadi ini supaya adik-adik ketahui ya. Menurut badan intelijen negara usia 17-24 tahun itu rentan terpapar radikalisme di media sosial. Ya. Jadi adik-adik harus bijak dalam menggunakan media sosial di era digital ini. Ya. Karena banyak informasi-informasi berita-berita yang di dalam yang kalau adik-adik salah memahami ya. Salah menangkap salah menerima informasi tersebut ditelan bulat-bulat nah selesai. Ada istilahnya dibilang itu dicuci otaknya. Cuci otak itu bukan di tempat cuci pakai rinsung. Ya. Otak kita itu dicuci supaya kita mengikuti apa yang kita baca di berita itu. Itu namanya otak kita dicuci. Jadi rawan di era-era umur adik-adik sekarang ini sangat rentan terpapar radikalisme. Ya. Mungkin adik-adik dulu pernah dengar-dengar di berita kenapa ada anak-anak atau ada-ada masih umur-umur masih remaja dewasa sudah ikut-ikut tertapar radikalisme. Karena ini sangat rentan. Karena adik-adik itu masih labil. Nanti orang bilang A ikut. Ya itu. Orang bilang B ikut. Ya. Jadi adik-adik harus bijak ya. Next. Nah ini. Apa sih dampaknya dalam menggunakan media sosial ini? Ya. Itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Supaya adik-adik ketahui kita bermedia sosial itu semua ada dampaknya. Kita mau yang positif apa yang negatif semua tergantung kita masing-masing. Kita pribadilah yang akan merasakan apakah dampak positif apa dampak negatif yang kita mau. Nah. Dampak positifnya yang seperti tadi kita mudah berkomunikasi. Mudah dalam mencari mendapatkan informasi. Ya. Sebagai sarana untuk berbisnis. Berbisnis tadi ya. Ada yang dibilang untuk berjualan. Ya. Untuk sarana hiburan. Ya. Yang lewat tiktok tadi ya. Ada juga untuk pembelajaran. Karena banyak berita-berita di dalam yang kita bisa dapat. Itu positif. Ya. Tapi jangan salah. Ada yang lebih parah. Ada dampak negatifnya. Ya. Supaya adik ketahui. Yang pertama ya. Itu bisa terjadi namanya cybercrime dan cyberbullying. Ya. Ada lagi yang berikut yang lebih parah ini. Kala-kala narkoba ini. Mengakibatkan kecanduan. Ada yang sudah kecanduan medsos gak disini? Hah? Ada yang sudah kecanduan ya? Nah itu bahwa tidak sudah kena dampak negatif itu. Jadi nanti masing-masing bisa interveksi diri. saya ini sudah masuk mana ini? Saya sudah kena belum nih dampak negatif ini? Ya. Ada yang membuat hidup lebih konsumtif. Kenapa? Dikit-dikit karena sering bermedsos pakai data habis. Kalau gak mau mak, pak minta uang minta apa dipakai data. Satu hari habis bisa eh satu bulan bisa berapa-hara seribu. Padahal belum kerja. Kalau sudah kerja ya gak ada masalah kan? Kita ya ini sendiri. Tapi kalau ada adik belum kerja baru isi paket data sudah habis. Kenapa cepat habis? Ternyata dicek buka YouTube terus. Ya. Ini dampak negatifnya ini. Jadi hati-hati. Jadi jangan kita salah mengambil kebijakan. Ya. Bijaklah yang untuk dampak yang positif. jangan nanti salah-salah ke kena yang negatif. Ya. Hati-hati. Ini yang cybercrime dan cyberbullying ini juga hati-hati ya. Ada yang tahu cyberbullying gak? Bullying. Pernah dengar bahasa atau kata-kata dibully? Bully. Ada yang pernah dibully gak disini? Tahu dibully? Tahu. Apa? Coba yang tahu angkat tangan berdiri. Apa itu artinya dibully? Eh? Dipukul? Coba. Ini mahasiswa-mahasiswa harus berani bicara. Tidak boleh. Ya, berdiri. Apa artinya dibully itu? Dihina. Oke, yang lain? Berdiri, berdiri. Saya mau lihat orangnya. Ini kalau bicara semua saya gak tahu nih. berdiri. yang saya sebagai pendidikan atau mendapat pengumuman-pengumuman tidak boleh dari kota jenis ini. Siapa namanya, dek? Laras. Yang lain, apa lagi? Pernah dengar kata bully, kan? Kalau orang-orang di metro-metro sana di kota-kota besar udah bukan asing ini. Adek-adek juga pasti udah gak asing dengar kata bully. Ada yang lain? Apa itu bully? Gak ada. Jadi, apa yang tadi teman-temannya sampaikan itu, itulah yang dimaksud dengan bully. Cyber itu kejahatan. Jadi, cyberbullying itu kejahatan yang melakukan itu. Kalau bahasa gaul kita disini bilang diejek, dimalu-maluin, dibuat berita-berita atau postingan-postingan yang gak benar tentang seseorang, akhirnya dia jadi malu. Itu secara tidak langsung kita sudah melakukan cyberbullying. Jadi, hati-hati. Ini banyakkan anak-anak sekolah yang melakukan cyberbullying ini. Jadi, mungkin karena bersaing masalah laki-laki, atau bersaing masalah perempuankah. Jadi, harus hati-hati. Kalau dulu belum ada medsos, langsung. Tapi, kalau lewat medsos sekarang sudah banyak, itu namanya cyberbullying namanya. Hati-hati, adik-adik ya. Jangan sampai ada yang membuli temannya. Karena itu masuk kerana cyberbullying namanya. Itu ada tindak sidana. Ya. Nah, ini ada cybercrime. Ada yang pernah dengar cybercrime? Apa itu cybercrime? ya, coba siapa yang bisa kasih contoh contoh-contoh cybercrime? Tadi, tadi siapa yang bilang? Hacking. Hacker. Siapa? Bediri, bediri. Siapa namanya? yang bisa menerak tadi? Wih, mantap dia ini. tepuk tangan dulu untuk dia. Jadi, sekarang itu banyak kejahatan-kejahatan dunia maya, cybercrime. Kalau bahasa gaulnya juga kejahatan dunia maya. Itu kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung melalui internet. Jadi, orang itu bisa ambil uang kita tanpa kita tahu. itu luar biasa canggihnya sekarang. Tapi itulah, kepintaran dia disalahgunakan. Itu namanya kejahatan. Dan itu ada semua diatur di dalam undang-undang ya. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik namanya, ITE. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sudah diubah di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016. Jadi, nanti kita akan bahas dan nanti kita akan dengar apa sih yang dilarang di dalam bermedia sosial ini? Apa sih yang dilarang di dalam undang-undang ITE ini? Karena inilah yang menjadi yang lagi ngetrend sekarang. Laporan-laporan yang masuk di kepolisian itu rata-rata sekarang itu laporannya masalah ITE. Masalah ITE semua. Sekarang ini orang sudah jarang bermasalah secara langsung. Semua lewat ITE. Maki-maki nggak ada yang berani langsung sekarang. Makinnya lewat Facebook, lewat chatting-chatting, maki-maki. Itu dilarang. Nggak boleh. Jadi, hati-hati. Nah, kita lihat apa sih yang dilarang yang diatur di undang-undang nomor 11 tahun 2008? Ini yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi ada beberapa pasal sebenarnya. Ini saya ambil yang beberapa pasal aja. Yang sering terjadi yang kita dengar atau kita lihat atau mungkin kita yang melakukan tanpa sadar. Yang pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki. Nah, ini. Muatan yang melanggar kesisilaan. Hati-hati. banyak yang sekarang melakukan ini. Mungkin supaya terkenal dia tiktok tapi melanggar kesisilaan. Ya, adek-adek jangan ya. Hati-hati. Karena sekarang orang banyak mau cepat terkenal. Nah, caranya gimana? Bikin sensasi. Gitu. Apalagi adek-adek ini pasti niat ingin tahunya besar. Gitu. dilihat orang sana kok bisa dia followernya banyak oh dia bikin apa oh ternyata dia bikin begini-begini oh saya mau ikut ah gitu bahaya. Ya, tidak boleh. Hati-hati. Terus yang bermuatan perjudian. Nah, sekarang banyak judi-judi online. Terus penghinaan atau pencemaran baik. Gak boleh. Jadi, tidak boleh bicara-bicara sembarangan. Ya. Terus pengerasan atau pengencangan. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Nah, baca yang di sampingnya itu. Ancamannya itu. Ngeri gak? Ngeri-ngeri sedap itu. Ancamannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ya. Hati-hati ya. Ini diatur di undang-undang. Jadi, adek-adek bijaklah bermedia sosial. Jangan karena ikut-ikutan. Ya. Cuma mau pengen eksis akhirnya bikin hal-hal yang melanggar kesesilaan. Ya. Kalau laki-laki ada tapi jarang. Tapi perempuan ini. Mohon maaf ya. Ini supaya adek-adek yang perempuan supaya lebih hati-hati. Jangan kita ya mempermalukan diri sendiri lah. Karena ingat kita ada orang tua ya. Orang tua juga pasti akan malu. Kalau sampai adek-adek berbuat hal-hal yang melanggar kesesilaan. Kemudian apa lagi? Nah. Yang kedua dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian. Ya. Ini yang diulang sering berita-berita hoax. Hati-hati. Kenapa kita selalu sering mengkampanyekan jangan percaya berita-berita hoax. Ya. Karena itu ada ancamannya. Ya. Karena berita hoax ini sangat fatal sangat bahaya. Di mana bahayanya? Misalkan dia posting di grup atau di Facebook atau media sosial yang lain dia bilang kelompok A sedang menyerang kelompok B. Wah. Yang kelompok B yang ada di situ lihat baca wah saya harus bantu nih. Nah. Bikin gerakan gambahan lagi kan. Padahal berita itu bohong nih. Akhirnya yang kelompok B ini serang balik kelompok A. Padahal tidak ada kejadiannya. Itu efek dari berita-berita bohong tadi. Nah ini yang sering terjadi. Apa yang terjadi di Indonesia ini rata-rata akibatnya ini. Membuat berita-berita yang sifatnya tidak benar. Berita-berita bohong. Berita hoax. Ya. Atau ya. Yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ya. Yang terkait dengan Sarah. itu bahaya juga. Ya. Hati-hati. Ancamannya sama yang tadi. 6 tahun denda 1N. Ya. Adik-adik hati-hati ya. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini adik-adik bisa lebih terbuka kenapa kita diarahkan atau diminta supaya bijak untuk bermedia sosial. Karena ini ada konsekuensi yang akan kita tanggung apabila kita salah bermedia sosial. kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimau mu. Kalau sekarang nah sepiter nih jarimu adalah apa apa jarimu itu nah itu jadi adik-adik sudah tahu ya dulu orang sering dengar mulutmu harimau mu karena kenapa karena dari mulut ini yang sering dulu sering masalah tapi sekarang dengan kesanggian teknologi sekarang di era digital sekarang jari kita nih jari kita nih sekarang yang jadi harimau kita nih ya kenapa jadi harimau karena jari kita nih yang akan menjerumuskan kita sendiri salah ketika atau salah atas tiba-tiba di posting nah selesai sudah ya hati-hati jadi kalau di dunia ITE ini kita sering ingatkan ke masyarakat ya khususnya sekarang adik-adik sebelum menyebarkan suatu informasi atau berita ya kami selalu ingatkan saring dulu sebelum sharing ya saring dulu baru sharing siapa yang tahu gak apa maksudnya itu saring baru sharing ada yang tahu gak sharing dulu saring dulu baru sharing atau terbalik sharing dulu baru saring siapa yang bisa jawab apa maksudnya itu saring dulu sebelum sharing nah apa gitu ya ibu udah laksanakan itu belum udah laksanakan belum di sharing dulu baru di ada yang gak juga ya kenapa itu jujur namanya ya karena apa kita kadang sering melata kita misalkan dapat berita nih di grup kita belum baca baik-baik apa isi berita ini tiba-tiba udah kita share ke grup-grup lain ya nah itu gak boleh karena informasi yang kita terima itu belum tentu benar jadi kita harus sharing dulu betul gak sih ini berita kalau kita rasa gak betul ya cukup di kita aja jangan kita sebarluaskan lagi karena kalau kita ikut lagi menyebarluaskan kita juga kenak nanti gitu jadi ingat ya sharing dulu baru sharing ya sharing itu maksudnya di share dibagi jadi jangan sudah di share baru di sharing itu namanya udah terlanjur udah terlanjur bahasa namanya itu kalau ada masalah ya ada dia kena nanti ya jadi hati-hati ya yang punya grup-grup ya pasti semua punya grup-grup ini ya kalau ada informasi-informasi yang masuk baca dulu baik-baik ini apa ini sih beritanya ini kalau itu menurut kita gak baik atau kita mungkin tidak tahu nah coba tanya sama orang ini apa sih maksudnya ini kalau kita gak tahu jangan di sharing bahaya bisa jadi itu masalah yang tidak benar ya next apalagi yang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi ya yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti nah ini salah satu yang tadi dibilang cyberbullying itu ya itu ancamannya ngeri-ngeri sedap juga itu lebih bahaya kan 12 tahun denda 2M wih ini yang bikin undang-undang ini gak tahu nih maksudnya apa ini ya tapi itulah kenapa dibuat ini supaya ada batasan-batasan ya karena sekarang HP ya media sosial ini yang pegang bukan hanya golongan-golongan menengah ke atas yang menengah ke bawah juga ya anak-anak TK anak SD aja sekarang udah pegang HP gitu apalagi ada adik yang kuliah gitu jadi ya kita diberikan kebebasan tapi ada batasan ya kita bebas bermedia sosial tapi ada batasan-batasannya mungkin ada adik selama ini gak tahu kenapa sih selalu dibilang bijak-bijak bermedia sosial ya ini ternyata ada aturannya di undang-undang ITE itu ada batasan-batasannya ya kemudian apa lagi nah dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain ya yang tadi tuh yang dibilang hacker nah ini masuk cybercrime itu disini diatur ya jadi hati-hati bermedia sosial ya saya tidak bosan-bosan mengingatkan karena orang sudah banyak sampaikan juga tapi masih banyak yang terjerumus ya apalagi tidak ada yang sampaikan ya jadi nanti adik-adik lah yang mengambil keputusan dalam bermedia sosial setelah acara ini apakah adik-adik tetap seperti dulu sebelum mengetahui adanya aturan ini atau berubah oh iya ternyata dilarang begini oh iya ternyata dilarang begini nah kita harus ada perubahan setelah mengikuti acara ini ya nah sekarang saya memberikan tips kepada adik-adik bapak-abak yang ada disini next untuk bagaimana kita bijak menggunakan media sosial ya yang pertama tidak sembarangan atau asal memposting konten yang tadi saya ingatkan ya jangan sembarangan atau asal memposting konten hati-hati jangan ada yang bilang istilahnya iseng-iseng tidak ada istilah iseng-iseng tadi di undang-undang tadi tidak ada bunyinya iseng-iseng kalau kita sudah memposting itu namanya sudah dengan sengaja karena kenapa karena barang itu kan masuk ke hp kita dulu gitu itu kita kalau sudah kita posting lewat hp kita itu jejak digital itu gak bisa hilang begitu di cek akan kelihatan bahwa itu barang dari hp kita jadi tidak ada istilahnya iseng-iseng atau tidak tahu gak mungkin jadi hati-hati ya yang berikutnya tidak perlu mencantumkan informasi secara detail terutama masalah informasi pribadi ya karena sering data-data kita itu sering di-hack sama orang mungkin ada yang sudah mengalami saya sendiri pernah mengalami facebook saya di-hack saya gak pernah unposting sesuatu orang yang posting gitu tak hati-hati itu sering terjadi tiba-tiba kita gak pernah jualan kasur kok ada postingan di facebook kita jualan kasur nah saya pernah kayak gitu karena kita gak bisa lihat orang lain eh sejak kapan jualan kasur katanya wah wah bahaya ini nah hati-hati terus yang ketiga jaga etika ya ini penting jaga etika jangan adik-adik iseng-iseng mungkin nyanyi-nyanyi atau apa tapi di luar etika ya nah yang keempat yang tadi saya bilang mawas diri dalam mencari informasi hati-hati informasi yang masuk ke hp kita itu tolong dibaca baik-baik ya tolong dibaca baik-baik karena apapun informasi itu kita lah yang akan menerima itu yang nanti jadi imbasnya kalau kita salah menganalisa kalau kita anggap ini gak penting udah stop di kita aja gak usah lagi kita sebar-sebarkan ke orang sebar-sebarkan ke grup padahal kita sendiri gak tau itu apa maksudnya itu nah itu sering terjadi karena sekarang ini orang berlomba-lomba bagaimana siapa yang tercepat siapa yang terduluan memposting betul apa benar betul apa benar ini iya orang sekarang berlomba-lomba siapa yang duluan karena dianggap dia yang lebih tau duluan padahal kalau ditanya tau gak isinya gak tau nah ya jadi hati-hati nah yang ke enam ini pahami konsekuensi hukum yang tadi saya udah sampaikan kalau kemarin-kemarin mungkin adik-adik belum tau apa konsekuensinya kita melakukan media sosial yang tidak sesuai nah itu kakak atau saya tidak boleh intervensi kemarin-kemarin tapi kalau sekarang saya sekarang intervensi gak boleh harus dipahami bahwa ada konsekuensi hukum yang akan kita dapat ya hati-hati jadi mungkin ini tips-tips yang bisa saya sampaikan nah yang terakhir sebelum saya tutup ini sedikit walaupun agak singkat tapi inilah inti dari materi hari ini ya yang pertama posting yang penting bukan yang penting posting nah ini ini agak-agak ini maksudnya ini gimana maksudnya ini posting yang penting bukan yang penting posting nah coba ada yang bisa jelaskan gak ayo ini apa maksudnya ini kata-katanya kok kayak muter-muter ini ada yang bisa jelaskan gak berdiri berdiri dek berdiri dek siapa namanya gak apa-apa ngomong aja gak ada kalau ini gak ada konsekuensi hukumnya nih santai-santai aman aja maksudnya apa ini namanya nama kenalkan nama saya Maria berdiri dek amir maksud dari posting yang penting itu jadi kalau misalnya kita mau posting itu yang penting-penting saja sedangkan yang penting posting misalnya mau foto apa saja kemudianlah yang penting aku posting aja mungkin begitu tepuk tangan dulu tepuk tangan jadi itu ya posting yang penting bukan yang penting posting ini yang sering terjadi ya ini kata-katanya sepele tapi ini sebenarnya dalam maksudnya ya kalau kita mau posting sesuatu itu postinglah hal-hal yang bermanfaat yang penting ya jangan yang tidak penting-penting ya jangan yang penting posting seperti yang tadi saya bilang orang berlomba-lomba posting duluan ya nanti misalkan ada orang lagi kecelakaan orang berlomba-lomba itu duluan posting ya bukannya berlomba-lomba bantu orang itu ini berlomba-lomba posting dulu itu contoh kecilnya lah ya jadi posting yang penting bukan yang penting posting hati-hati ya jadi kalau mulai nanti setelah kegiatan ini kalau adik-adik merasa ini gak penting-penting udahlah cukup di kita aja lah tidak usah diposting-posting mau dikirim ke grup kah kirim ke temankah kirim kemana gak usah ya cukup sampai di kita aja ya jangan seperti yang tadi ah yang penting posting dulu habis itu belakangan urusan belakangan nah ini salah kalau kemarin-kemarin adik-adik gak tahu konsekuensi hukumnya boleh pakai istilah ini tapi sekarang sudah tahu ya ada konsekuensi hukumnya nanti kita terima nah yang terakhir bersosial media adalah hak setiap orang namun menjaga sikap adalah hal yang utama karena semua berasal dari diri sendiri maka dari itu kelola diri agar tidak merugi ya adik-adik cangkan kata-kata ini supaya adik-adik bisa menjadi dampak atau efek untuk teman-teman yang lain setelah kegiatan ini diingatkan teman-temannya yang tidak hadir ya yang tidak tahu atau mungkin saudara-saudaranya sampaikan ini eh oh besok-besok stop ya sembarang-sembarang posting-posting ya itu ada ancaman hukumannya itu saya baru ikut kegiatan kemarin kuliah umum di kampus ternyata ancaman hukumannya ngeri itu sampaikan karena itu fakta bukan berita bohong ya itu fakta kalau adik menyampaikan berita bohong itu salah ini fakta sampaikan ke orang tua ke adik kakak saudara ya kita menyebarkan informasi yang benar karena apa kita menyelamatkan mereka karena kalau mereka tidak paham ya mereka tidak tahu akhirnya terjerumus kita yang salah karena kita tidak memberitahu mereka karena kita yang sudah tahu ya mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada adik-adik yang tersinggung saya mohon maaf tidak lebih dan tidak kurang hanya untuk memberikan suatu gambaran umum untuk adik-adik bagaimana kita supaya bijak dalam merbandia sosial mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Pak Um terima kasih baik terima kasih Pak Ibda Ihot tepuk tangan dulu buat merasumber baik banyak sekali tadi informasi yang kita peroleh ya bahwasannya ternyata untuk bijak bermedia sosial itu ya banyak poin-poin yang harus kita perhatikan ya dan tentunya dengan kita mengikuti kegiatan ini ya kita mesti paham gitu ya dan selanjutnya kita bijak dalam bermedia sosial gitu ya baik untuk selanjutnya kita buka diskusi ya termin pertama barangkali tiga orang dulu penanya gitu ya kita buka nanti kita kemudian lihat lagi waktunya ya baik silahkan siapa yang mau bertanya satu siapa lagi siapa lagi sayap kiri sayap kiri sayap kanan ada yang mau bertanya oke kalau begitu yang pertama dulu silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya ya silahkan sebutkan nama ya izin bertanya saya Ismawati dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Tingkat 4 izin bertanya kepada Bapak bagaimana kita membedakan berita hoax dengan berita yang fakta pada media sosial terima kasih siapa lagi siapa lagi berani bertanya mahasiswa loh harus berani ayo siapa lagi mau bertanya oke silahkan iji memperkenalkan diri saya nama saya Krishna Fertini Wonggor dari Prodi Penyulungan Pertanian Berkelanjutan semester 3 saya ingin bertanya Bapak ketika sosial media akun sosial media kita di hack apakah kita harus bagaimana supaya kita mengetahui kalau yang orang yang menghack akun media kita terima kasih Bapak nama panggilannya siapa Chris Bapak Chris oke Chris kemudian siapa lagi ayo mas di yang lain ada chat yang bertanya belum ada ada lagi oh belum kalau begitu nanti kita sambil menunggu tatutnya mungkin tadi mau bertanya tatutnya pertanyaannya sama tapi kan sudah ada yang dua yang bertanya baik sementara barangkali dua penanya dulu mohon untuk yang ada hadir secara online barangkali mau bertanya silahkan untuk disampaikan di chat ya atau nanti bisa juga kita kasih kesempatan secara online untuk bertanya secara langsung ya baik barangkali dua penanya dulu Bapak yang pertama dari Ismawati ini Prodi Teknologi Perkebunan ya Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan ya jurusan eh Prodinya Pak bertanya bagaimana membedakan berita hoat dan berita yang benar gitu ya itu yang pertama yang kedua pertanyaan dari Chris ini Prodinya PBB pertanian penyeluhan pertanian berkelanjutan PPB ya tingkat 3 ketika media sosial kita di hack harus apa yang harus kita lakukan gitu ya mungkin juga punya pengalaman ini ya kemarin Pak sebelumnya Bapak pernah di hack juga itu ya Facebooknya baik Pak silahkan di tanggap baik terima kasih yang pertama dari Ismawati ya bagaimana kita membedakan itu berita hoax atau berita yang fakta intinya itu ya kalau sekarang itu sebenarnya sudah ada aplikasi yang untuk membedakan itu berita hoax apa itu berita yang benar tapi sebenarnya intinya begini misalkan kita dapat suatu informasi nih ada berita dan kita ragu-ragu terkait informasi itu intinya langkah kita yang pertama stop di kita dulu gak usah kita langsung buru-buru sharing itu yang pertama nah yang kedua langkah yang berikutnya boleh kita menanyakan kepada orang yang kita anggap bisa lebih paham terkait itu berita itu ya itu langkah-langkahnya jangan seperti tadi ini sudah bagus ini maksud arah pertanyaannya saya udah ngerti supaya hati-hati tadi supaya kita sharing dulu saring dulu baru kita sharing gitu ya nah ini arah kita bisa bedakan ini berita hoax apa berita yang benar sih nah sekarang muncul pertanyaan kan ini bagus ini pertanyaannya gimana kita mau tahu itu berita hoax apa bukan jadi pada intinya ya apapun berita yang kita terima itu baca dulu itu yang pertama baca baik-baik telah baik-baik apakah ini penting saya sharing apa tidak itu yang pertama kalau ternyata menurut kita ini tidak penting sekalipun mungkin itu benar dan tidak penting ya udahlah cukup di kita tapi kalaupun kita mungkin ragu-ragu mau sharing dan pengen mau sharing coba tanya orang-orang yang mengerti terkait informasi itu misalkan kalau disini kan ada bapak ibu dosennya di rumah ada orang tuanya atau mungkin ada keluarganya yang mungkin ada anggota atau aparat dimana silahkan ditanyakan dulu sebelum di sharing nah sebenarnya ada aplikasinya cuma kadang-kadang sering error aplikasi itu jadi langkah-langkah mungkin yang bisa saya jelaskan itu apapun berita atau informasi yang kita terima itu apakah itu hoax apa tidak kita belum tahu nih yang langkah awal itu amankan di kita dulu jangan kita langsung guru-guru sharing ini ini wajib kita terapkan itu berita apapun yang kita terima di media sosial kita baik itu di whatsapp di facebook di yang lain-lain dibaca baik-baik nanti ada waktu sambil kita menelusuri ini benar apa enggak sih berita ini intinya supaya seperti yang tadi sharing dulu baru sharing jadi supaya Ismawati juga puas ini maksudnya saya mau posting ini aduh cuma ini fakta apa hoax ini kan gitu saya ragu-ragu nih ada caranya langkah-langkah yang tadi saya sampaikan itu boleh diterapkan kalau sudah menyangkut berita-berita yang memang merasa itu hoax yaudah langsung tutup aja tidak perlu delete gitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang bisa saya jawab nah yang berikutnya dari Christopher ya Christopher Chris ya ketika akun kita di-hack bagaimana caranya supaya kita bisa tahu siapa yang hack gitu ya iya betul pertanyaannya gitu sekarang saya mau tanya lagi nih maksudmu apa kira-kira mau tahu siapa yang mau hack kok mau apa yang dia kira-kira kira-kira berintelek itu namanya berintelek itu namanya berarti udah bijak ini ya jadi pada intinya apabila akun sosmed kita di-hack itu yang sering itu Facebook ya ya tadi saya bilang saya sendiri pernah di-hack ya intinya orang yang pertama kali mengetahui akun kita di-hack itu minta tolong harus disampaikan ke kita karena kita gak tahu nih akun kita ini di-hack apa enggak karena kita sendiri pribadi kita yang punya akun itu kita gak tahu orang yang nanti menyampaikan ke kita loh akunnya kok begini gitu nah ini saya juga harus sampekan mohon maaf kalau kami di polda untuk saat ini memang belum ada alatnya nah harus ke Mabes kalau di Mabes sudah lengkap alatnya ini kami lagi sementara menunggu alat dari Mabes untuk kami bisa melakukan pemeriksaan seperti kasus ini ya yang jelas langkah awal apabila akun kita di-hack ya kalau mau aman ya kita bikin akun baru dan itu kita buat pemberitahuan ke teman-teman yang lain bahwa akun kita sedang di-hack itu langkah awal untuk mengamankan privasi kita karena kalau ada yang merespon jadi korban biasanya yang hack-hack itu kan minta tolong minta bantuan minta transfer macam-macam lah ya itu biasa di messenger itu saya sendiri pernah dapat itu pura-pura kenal pura-pura ini saya gak tau siapa ini gitu ya hati-hati ya jadi kalau kita punya teman ada sesuatu di facebook yang kita rasa ini bukan dia kompirmasi ke dia eh ini kok betul kah ada upload ini atau posting ini nah kalau dia merasa tidak awati itu dah sudah di-hack gitu ya sekarang kita pribadi gak tau kalau kita itu sedang di-hack karena kita gak bisa lihat karena yang pegang akun kita itu orang lain gitu ya langkah amannya kita bikin akun baru nah supaya lebih hati-hati dalam pada saat membuat ya harus lebih privasi masalah email password harus hati-hati ya nah nanti masalah siapa yang hack itu nanti ada waktunya ya mudah-mudahan berdoa lah supaya kita polda popo barat ini bisa dapat alat yang canggih-canggih seperti di Mabes sana jadi kalau kita ada laporan-laporan gini gak perlu susah-susah ke Mabes sana ya tapi sejauh ini yang akunnya di-hack ada yang pernah korban gak mungkin diminta-mintain uang atau apa ada ya banyak ya ya mudah-mudahan lah jangan sampai kita jadi korban kalau ada yang kayak gitu-gitu gak usah ditanggapin karena itu mereka modusnya itu cari uang ya mungkin itu yang bisa saya jawab ya Chris ya sudah puas kalau kau tidak puas saya bukan alat pemuas masalahnya ya ya mudah-mudahan lah bisa terjawab karena memang itu yang bisa saya jawab kalau ada yang kurang ya kita nanti bisa saling koordinasi ya cuma kalau kantor kita di polda orang yang tinggal di kota pasti bilang aduh jauh sekali ke polda ini coba di kota kah tapi ya itulah kantor kita di sana jadi ya kan ini kan tempat praktiknya dekat toh di ande toh siapa tau pas praktik di ande mau jalan-jalan ke polda silahkan siapa tau mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya pak ini saya begini-gini gimana boleh kan dekat toh dari ande ke polda sudah dekat ya mungkin itu yang bisa saya jawab kalau masih ada yang lain saya berikan waktu baik terima kasih bapak narasumber masih ada oke satu dua oke sementara kita ke online dulu ada satu orang ini ya orimayu kogoya bisa diperbesar mas orimayu kogoya ada raisen mau bertanya silahkan orimayu kogoya untuk bapak ibu dan adik-adik mahasiswa yang ada di menghadiri serah online barangkali mau bertanya silahkan raise hand atau bisa menuliskannya di chat orimayu kogoya mau bertanya silahkan disampaikan ya silahkan disampaikan oke orimayu kogoya di unmute dulu suaranya jelas gak mas oh selamatkan oke baik berarti gak jadi pertanya ada yang mau bertanya di online ada ada silahkan eh silahkan siapa yang mau bertanya silahkan di unmute siapa Naptali Naptali mau bertanya silahkan selamat menikmati pertanyaan pertanyaan saya yang pertama yang pertama yaitu apa yang semua sosial kita itu dimiliki hanya negara Indonesia saja dan luar negara kita itu yang pertama terus yang kedua terus yang kedua yang kedua itu itu bisa diakut bisa diakut oleh orang lain atau tidak itu yang kedua terus yang kedua terus yang kedua mas Budi jelas ya tapi mas Budi ulangi ya mas Budi disampaikan terima kasih yang lebih rekat dengan mas Budi dengaran nih pertanyaannya apa pertanyaannya apa pertanyaannya apa pertanyaannya apa pertanyaannya apa pertanyaannya pertanyaannya oke langsung aja kalian ada disini di atas oke satu dua sebutkan nama ya kemudian pertanyaannya apa selamat pagi selamat pagi bapak ibu kakak-kakak serta rekan-rekan izin memperkenalkan diri nama saya Antonius Jeffrey Yusuf dari Prodri Teknologi Produksi Tanaman Pergebunan semester 3 Pak saya izin bertanya ketika ada masalah Antonius Jeffrey Yusuf saya izin bertanya ketika ada masalah terkait dengan penyelagunan media sosial yang dilaporkan ke pihak kepolisian apakah sebagai tersangka atau terlapor juga dapat melakukan pembelaan diri untuk mendapatkan payung hukum yang sama seperti melakukan pembelaan atau melakukan klarifikasi atau dari pihak kepolisian langsung memeriksa kemudian mengaitkannya dengan undang-undang IT yang berlaku tanpa adanya pembelaan dari terlapor sekian dan terima kasih selamat pagi dan juga selamat pagi buat kakak-kakak dan juga selamat pagi bapak baik terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebelum saya bertanya izinkan bahwa saya memperkenalkan diri nama saya Desmai Osea Sayori Desmai Osea Sayori biasa dipanggil Osea Osea ya ya baik sebelum saya bertanya sebelum saya bertanya saya mau mencapai terima kasih kepada bapak yang sudah tadi menyampaikan materi yang sudah menguaparkannya dengan jelas dan materi ini atau menyampaikan tadi itu saya tahu bahwa itu salah satu tindakan dari Boulder Papua Barat dalam menangani media sosial bagi generasi-generasi muda agar bisa menggunakan media sosial dengan baik atau dengan bijak ya baik disini saya mau bertanya kalau boleh saya tahu apa saja tindakan-tindakan lainnya atau tindakan-tindakan selanjutnya dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh kepolisian daerah Provinsi Papua Barat dalam menangani hal ini yaitu media sosial agar generasi-generasi muda atau generasi milenial dapat menggunakan media sosial dengan bijak selain daripada materi ini terima kasih terima kasih selamat pagi Bapak perkenalkan nama saya saya dari jurusan penyuluan peternakan dan kesejahteraan hewan yang ingin saya tanyakan mengenai undang-undang ITE Bapak apabila yang melanggar undang-undang ITE ini adalah anak yang berusia di bawah umur apakah akan ditindak sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku atau tidak sedangkan menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak Bapak ayat 2 menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun tidak bisa dikenakan pidana hanya dikenakan tindakan maksudnya disini tindakannya tuh seperti apa sih Pak segian dan terima kasih oke kemudian Mas Budi tolong lihat di chat coba Mas Budi oke baik terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya ya kemudian tadi kepada yang bertanya secara online Saudara Naftali mohon mencatat pertanyaannya di chat ya karena tadi suaranya agak kurang jelas baik ini ada pertanyaan di chat ya oke nama Melkias Edoway dari mana dulu Mas Budi Melkias Edoway ya oke pertanyaannya pertanyaannya jika akun message kita di hack lalu menyebar status yang melanggar ketentuan undang-undang lalu dari pihak yang berwajib menduga bahwa kita yang melakukan menduga bahwa kita yang menyebarkan ya status tersebut jalan terbaiknya seperti apa begitu ya jadi kalau sudah akun di hack kemudian ada informasi dari hacker menyampaikan hal-hal yang tidak hatis atau melanggar gitu ya langkah terbaiknya bagaimana gitu ya itu dari chat kemudian ada lagi Mas Budi coba tuh kemudian yang ke berikutnya dari mana oke lanjut Mas Budi oke kemudian Naptali ya Naptali mohon di chat ya pertanyaannya ya tadi ya oke nanti kita buka lagi chat khusus Tuk Naptali ini ya yang tadi suaranya kurang jelas berikutnya pertanyaan yang di kelas secara offline tadi ada tiga penanya pak yang pertama dari Antonios pertanyaannya ketika bermasalah apakah pelaku bisa membela diri karena ini kalau sudah terlanjur melanggar barangkali ya intinya mungkin kalau sudah terlanjur melanggar kemudian ada dugaan melakukan pelanggaran itu langkah terbaiknya apa gitu ya kemudian pertanyaan kedua dari Hosea Sayori ya pertanyaannya apa saja tindakan ini barangkali ya kegiatan polda barangkali ya selain mungkin kuliah umum disini sosialisasi tentang bijak bermedsos ini ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya kegiatan-kegiatan untuk bijak secara medsos ya kemudian yang ketiga dari Saryati ini ya apakah anak-anak bisa dikenakan undang-undang ITE gitu ya itu barangkali pertanyaannya silahkan bapak ditanggapi saya minta semua kita berikan aplaus dulu untuk semua ini pertanyaan-pertanyaannya ini luar-luar biasa semua ini berarti saya melihat wawasan anak-anak Pol Bangten Manukwari ini luar biasa ya ini pertanyaan-pertanyaannya sudah bukan ya orang bilang disini bukan kaleng-kaleng ya tapi saya salut saya bangga berarti adik-adik semua tadi menyimak ya dan ada suatu keinginan tahuan terkait hal yang belum tahu ya dan itu saya salut dan bangga itulah yang kita harapkan jadi tidak asal tadi saya ngomong ngoce-ngoce tidak ada yang nyantol saya berharap dengan adanya sesi tanya-jawab ini saya menganggap wah berarti ada respon kan jadi ada feedback dari adik-adik jadi bukan kita hanya ngomong tidak ada respon kalau begini berarti kan ada respon ada informasi yang adik-adik sudah tangkap cuma menjadi suatu pertanyaan ini gimana nanti ini gimana nanti jadi saya nyampaikan tadi luar biasa saya salut ya yang pertama tadi dari Antonius ya ketika ada masalah terkait dengan mesos apakah langsung sebagai tersangka dan terlapor berhak mendapat pembelaan itu intinya ya yang mana tadi namanya Antonius ini wih luar biasa ini kamu apa cita-citanya nanti ini mau jadi polisi eh atau mau jadi petani eh eh bagus ini pertanyaannya ini kan bisa tuh walaupun lulusan pertanyaan jadi polisi bisa ya ini luar biasa berarti kamu keinginan tahuanmu itu besar bagaimana sih mekanismenya terkait seseorang yang diduga melanggar medsos ya jadi begini adik-adik setiap ada laporan terkait medsos yang masuk ke kami ke polisian dalam hal ini di Polda kami tidak langsung serta-merta orang yang dilaporkan itu langsung kita tetapkan sebagai tersangka tidak ya ada rambu-rambu ada aturan-aturan hukum yang harus kita patuhi ada SOP-SOP yang harus kita kerjakan dulu ya jadi ada tahapan-tahapan yang sebelum dia jadi tersangka yang harus kita kerjakan ya jadi seseorang misalkan melaporkan si B ya diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang ITE ya nah laporan itu kami harus telah dulu ini benar apa tidak ya kita harus melakukan pemeriksaan pihak-pihak terkait ya pemeriksa saksi-saksi ya orang yang dilaporkan juga tidak langsung kita piksa sebagai tersangka tapi tetap kita harus minta dia sebagai saksi dulu statusnya karena kita menggunakan asas teraduga tidak bersalah ya jadi orang yang dilaporkan itu belum tentu bersalah ya tapi ini menjadi satu catatan kenapa sampai dia dilaporkan inilah yang perlu akan kita dalami jadi terkait si terlapor ataupun si tersangka itu punya hak untuk pembelaan punya ya dia tidak langsung serta-merta kita tangkap tahan tidak ada tahapan-tahapannya ya nah kami disini setiap perkara-perkara yang masuk itu laporan-laporan yang masuk baik masalah undang-undang ITE maupun yang lain terutama delik aduan ya karena ini merupakan delik aduan ya kalau ada delik aduan kayak gini kami seharusnya yang kami laksanakan itu harus mempertemukan dulu kedua belah pihak kita harus cari win-win solusinya ini bagaimana nih benar atau tidak ya kalaupun memang laporan itu benar kita akan mempertemukan ya dan kita akan memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak itu berdamai karena tujuan kita disini penegakan hukum bukan memproses dia sampai ke jalur persidangan itu upaya terakhir ya upaya-upaya kita yang terakhir apabila tidak ada titik temu ya pimpinan kami dalam hal ini Bapak Kapolri sudah menekankan sebisa mungkin kita namanya melakukan restoratif justice ya restoratif justice itu yaitu melakukan penegakan hukum di luar persidangan jadi tidak perlu sampai kasus itu kita bawa ke ranah persidangan kalau bisa kita selesaikan di kantor terus sampai di polda selesai berdamai itu kita juga sudah melaksanakan penegakan hukum jadi jangan khawatir yang namanya terlapor tersangkai punya hak untuk membela diri ya dan itu pasti akan difasilitasi ya itu Antonis ya ya mudah-mudahan kok jangan sampai jadi terlapor atau tersangkai ini ini pertanyaannya juga maksudnya ngeri-nggeri sedap juga nih jangan sampai nanti kalau saya jadi tersangkai nih saya dapat pembelaan ada kira-kira begitu maksudnya tidak ya nah jangan sampai lah ya anak-anak Paul Bangtan bagus-bagus kok ya hebat-hebat luar biasa semua ya jadi itu Antonis ya bagaimana sudah puas puas ya ngerti ya yang saya sampaikan ya ngerti ya mudah-mudahan nah ini ada ketanyaan dengan pertanyaan yang tadi sama Saryati ya ya kalau yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang itu itu adalah anak ini sama ya apalagi anak ya tadi sudah disampaikan ada undang-undang perlimuhan anak ya sebisa mungkin pasti akan kita lakukan perdamaian gitu anak yang kita bisa proses itu ada kriterianya ya apabila yang pertama dia sudah residivis ya maksudnya residivis ini dia sudah pernah diproses dulu sudah pernah menjalani hukuman ya nah yang kedua melakukan perbuatan berulang dulu misalkan sudah pernah didamaikan sekali ada pernyataan perdamaiannya tapi dia bikin lagi itu bisa kita proses sekalipun itu anak ya jadi namanya kategori anak ini mulai dari kandungan sampai umur 18 tahun itu kategorinya masih anak ya kalau yang di ruangan ini ada yang masih di bawah umur gak eh paling muda di sini umur berapa sudah 19 ya sudah dewasa berarti kan nah kalau ini sudah dewasa sangat rentan berarti kalau ini melakukan pelanggaran undang-undang ITE sudah bisa diproses gitu kalau tadi di bawah 18 nah masih kategori anak dulu mungkin sering dengar anak di bawah umur maksudnya itu anak itu di undang-undang perlindungan anak anak yang masih di dalam kandungan sampai batas umur 18 tahun 18 tahun lewat satu hari saja itu sudah kategorinya sudah dewasa bukan anak lagi nah begitu ya Mbak eh Saryati ya sudah ya bisa ya sudah puas puas ya yang berikutnya dari OSEA apa saja tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan terkait agar generasi milenial ini bijak bermedia sosial begitu ya intinya ya OSEA begitu ya jadi terima kasih jadi memang kami juga berterima kasih dalam hal ini Pol Bangtan sudah mengundang kami ke sini untuk memberikan kuliah umum karena ini adalah salah satu langkah kami untuk mensosialisasikan bagaimana supaya adik-adik generasi milenial ini bijak dalam bermedia sosial ya ini salah satu langkah ya nah apa langkah-langkah selanjutnya seperti pertanyaan OSEA banyak kita itu sering melakukan sosial-sosialisasi di tempat-tempat lain ya membuat himbawan-himbawan poster-poster ya kalau ada buka-buka di grup-grup Facebook atau apa itu ada kita buat ya selebaran-sebaran supaya kita bijak bermedia sosial baik dari Mabes Polri maupun dari Polda ya itu biasanya kita ada buat himbawan-himbawan bijaklah untuk bermedia sosial ya nah ini di samping yang tadi saya sebutkan ya harapan kami orang-orang yang kita sudah berikan pemahaman atau sosialisasi ini harapannya seperti tadi saya bilang bisa meneruskan ke keluarganya ke saudara-saudaranya ke adik-adiknya ya teman-temannya untuk menyampaikan apa sih konsekuensinya apabila kita salah bermedia sosial nah ini harapannya supaya menular semua jangan hanya sampai di kita informasi ini ya ini harapan kita supaya yang tadi saya bilang supaya generasi milenial kita ini semua bisa bijak bermedia sosial ya karena kami kan terbatas ya kita gak bisa menjangkau semua harapan kita seperti ini kita menyampaikan di ruangan ini ada berapa orang berapa orang 60 ya 60 dikali satu rumah itu ada berapa orang bikinlah 4 orang ya 60 x 4 sudah berapa orang yang sudah mendengar informasi ini ya ditambah yang online online ini 100 ulbi tadi nah kali 4 yang minimal di rumahnya wah berarti sudah banyak yang mendengar informasi ini nah harapan kita begitu jadi harus disebarluaskan berita-berita atau informasi-informasi seperti ini supaya jangan sampai saudara-saudara kita teman-teman kita adik-adik kita ya terlibat dalam undang-undang UTE apakah karena ketidaktahuannya ya atau memang karena kesengajaannya untuk iseng-isen ya tapi tolong ya adik-adik semua ingatkan mereka jarimu adalah harimau jadi kita harus bijak bermedia sosial mungkin itu Hosea ya Hosea ada adik kakak ada ya umur berapa sudah pegang HP nah itu harus ingatkan nah itu dia kasih ingat orang eh bilang kok tiap pinan itu berurusan dengan om Pol eh nah itu contoh kecil sampaikan minimal di lingkungan keluarga kita lagi tadi saya dengar dari Pak Ong sudah banyak yang tinggal di luar kalau dulu kita di asrama kalau di asrama berarti kan informasi ini hanya di seputaran kampus tapi karena yang sudah ada yang pulang ke rumah bisa ini menyampaikan eh Bapak tadi tolong di kampus ini ada dapat kuliah ini dari Polde ini B bukan kaleng-kaleng ini ini ternyata selama ini main-main HP ini ada undang-undangnya yang ngatur ngomong begitu supaya orang tua kita teman-teman kita saudara kita paham jadi mereka bisa melihat oh tidak sia-sia satu anak ini kuliah ya tau iya jadi kita ada suatu efek ke orang lain ada pengaruh yang kita berikan kepada orang lain dalam hal ini pengaruh yang positif jangan pengaruh yang negatif ya ada generasi muda generasi milenial ini diharapkan memberikan efek-efek yang positif ke teman-temannya yang tidak kuliah ya harus kita beda dengan mereka yang di luar sana kalau masih sama dengan dorong yang di luar sama aja kita kuliah ini ini di sini gratis atau bayar lah gratis lagi gratis lah ya luar biasa tepuk tangan dulu Pol Bangtan kita sudah kuliah gratis kita harus bisa memberikan pengaruh lah minimal kita bawa nama Pol Bangtan di luar ini wih anak-anak Pol Bangtan ini bukan kaleng-kaleng dong ini juga tau masalah ITE padahal kuliah masalah pertanian nah orang dengar juga kan wih bukan kaleng-kaleng ini Pol Bangtan ini gitu ya terakhir dari Melkias ya yang di ini tadi ya di chat ya jika akun medsus kita dihack lalu menyebarkan status yang melanggar ketentuan undang-undang yang sudah diketapkan lalu dari pihak yang berwajib menduga bahwa kita yang menyebarkan status tersebut jalan terbaik untuk akun yang dihack ini bagaimana selesinya thanks ada disitu saya baca ini thanks ya makasih ya si Melkias ya namanya Melkias udah semester berapa ini Melkias ini semester 3 ya 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 jadi luar biasa pertanyaan ini juga hebat ini ya makanya saya bilang anak Pol Bangtan ini luar biasa nih jadi tadi mungkin saya udah sempat jawab di awal terkait dengan akun kita itu ya lebih kita hapus kita ganti akun baru nah apabila misalkan akun palsu itu atau akun kita yang dihack itu menyebarkan berita-berita yang melanggar undang-undang ya kami penyidik dalam hal ini penyidik cyber pasti akan meneliti ya apakah yang menyebarkan berita itu adalah kita sepemilik akun atau orang lain ya itu ada alatnya kita gak akan membuat orang yang melakukan hal yang bukan dia lakukan kita paksakan dia jadi tersangka gak mungkin ya itu ada alatnya nanti akan kita cek ya itu yang tadi saya bilang ini jejak digital jejak digital itu akan terbaca apakah dari hp kita atau dari hp orang lain itu nanti bisa ketahuan jadi hati-hati kalau ternyata hp berita-berita keluar dari hp kita nah berarti kita loh yang menyebarkan itu informasi tapi kalau ternyata memang dari akun kita tapi keluar dari bukan dari perangkat kita nah itu berarti ada orang lain ya itu ada alatnya nanti untuk mengecek ke situ itu harus kita bawa ke laboratorium laboratorium forensik untuk dicek terkait akun yang digunakan oleh si hacker ya mungkin itu ada yang lagi yang lain pak baik coba cek yang lain Naptali buat pertanyaan di cek tidak coba di cek ada yang baru gak pertanyaannya Naptali go buy apakah postingan kita bisa dilihat hanya warga negara kita yang sudah masuk dalam medsos saja atau tidak apa ini itu maksudnya yang kedua apakah postingan kita dari semua medsos bisa dihapus oleh orang lain atau tidak oh ya pertanyaan mendasar tentang medsos ini pak ini pak saudara Naptali ya jadi yang bisa melihat itu apakah hanya kita atau negara kita atau barangkali mungkin negara luar mungkin ya barangkali pak kemudian postingan kita semua medsos bisa dihapus oleh orang lain atau tidak oke barangkali ini tentang dasar-dasar medsos pak oke barangkali ini yang terakhir pak ya karena waktunya sudah 11 lewat baik pak ya jadi Naptali ya Naptali ini mahasiswa juga mahasiswa ya ada Naptali jadi ya namanya medsos ini ya bukan hanya ada di Indonesia ya ada di negara-negara lain juga ada ya semua ada tapi yang utama yang bisa melihat postingan kita itu pasti yang orang berteman dengan kita minimal tapi kecuali kalau kita dihack orang lain bisa lihat itu pasti ya kalau kita dihack orang dimanapun bisa ambil bisa lihat tapi yang terutama misalkan ada informasi-informasi apa yang kita posting yang bisa melihat itu orang yang berteman dengan kita ya gitu siapa tau ada temannya di luar negeri di Amerika bisa jadi dia pasti bisa lihat gitu saya ada teman di Amerika bisa lihat jadi bukan hanya ada di Indonesia ya medsos ini kan sudah mendunia Facebook Messenger WA Youtube itu semua dunia punya ada jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Naptali bahwa semua bisa melihat terutama orang yang berteman dengan kita di media sosial itu mungkin itu baik baik terima kasih Bapak Narasumber demikian hadirin semuanya kegiatan kuliah umum ya tentang bijak bermedia sosial di era digital telah kita lalui begitu ya dari paparan yang telah disampaikan oleh Narasumber kemudian diskusi tadi ya kemudian respon dari hadirin juga relatif sangat banyak ini ya tadi ya tetapi karena kita dibatasi waktu jadi ya kita sudah sampai pada akhir kegiatan begitu ya baik ada beberapa hal yang penting yang saya sampaikan terutama tentang tip tadi ya yang disampaikan oleh Narasumber yang pertama jangan sembarangan atau asal jangan asal atau jangan sembarangan memposting konten gitu ya jadi posting yang penting jangan asal jangan penting jangan yang penting posting ya itu diingat ya kemudian yang kedua di medsos itu jangan menyampaikan informasi pribadi secara detail gitu ya jadi informasi informasi kita yang penting penting yang sangat detail janganlah ya dengan terlalu disampaikan dibuka di medsos begitu ya yang ketiga jaga etika dalam bermedsos ya kendalikan emosi begitu ya jangan ada bullying jangan menghina jangan memposting hal-hal yang pulgar yang asusila begitu ya tadi ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Narasumber kemudian mewas diri dan menyaring informasi jadi informasi yang kita beroleh kita saring dulu jangan langsung di share gitu ya kita cek dulu palit tidak bisa dipercaya apa tidak begitu ya kemudian saring juga akun-akun yang mungkin berteman dengan kita begitu ya kalau akun-akun yang menyebarkan kebencian dan sebagainya tidak perlulah kita berteman begitu ya supaya menjaga mentalitas kita juga begitu ya apalagi adik-adik ini ada di umur-umur yang sedang mencari jati diri umur-umur 18 sampai 24 gampang masih gampang terpengaruh begitu ya tadi juga telah disampaikan oleh Narasumber ya kemudian yang terakhir ingat kita harus paham bahwa apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya gitu ya kalau kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan tentu ada konsekuensinya tadi kita telah melihat di paparan Narasumber ya begitu besar konsekuensinya gitu ya bahkan ada sampai 2M gitu ya 2M itu kan nolnya aja berapa itu ya nolnya aja berapa itu kalau 2M itu gitu ya oke baik jadi banyak hal yang kita ambil manfaat dari kegiatan ini ya tolong ya adik-adik semuanya setelah kegiatan ini mari kita bijak dalam melakukan media dalam bermedia sosial gitu ya kepada Narasumber kami aturkan terima kasih atas kehadirannya dan kepada adik-adik terima kasih atas kerjasamanya mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya baik kami sebagai moderator apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan wabillahi topik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang dan selamat sejahtera salam kita foto bersama ya adik-adik mungkin berdiri ya tapi di tempatnya masing-masing kemudian nanti kami ada di depan dan dipoto dari depan sini oke oke Terima kasih. 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 Terima kasih.